Pemirsa Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, membeberkan alasan pemerintah Indonesia membebaskan Siti Aisyah yang terseret kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Pemerintah Indonesia meyakini jika Siti Aisyah dijebak dalam kasus itu. Yasona menjelaskan pada saat kejadian Siti Aisyah tidak mengetahui bahwa dirinya sedang dijebak dalam skenario pembunuhan Kim Jong-nam, kakak ipar pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Saat itu Siti berpikir sedang terlibat dalam acara reality show, padahal saat itu ia sedang dikelabui dan dijebak oleh pihak Korea Utara. Pemerintah Indonesia juga tidak melihat adanya keuntungan yang diterima Aisyah dari apa yang disangkakan kepadanya. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia menyurati Jaksa Agung Malaysia dan mengawal kasus Siti Aisyah hingga akhirnya bisa bebas dari dakwaan. Dalam surat kami, kami meminta kepada Jaksa Agung Malaysia untuk membebaskan beliau, membantu beliau dengan tiga alasan. Pertama, Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan reality show, sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam. Yang kedua, Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak Korea Utara. Yang ketiga, Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan. Terima kasih.